assalamualaikum welcome back to my youtube channel jumpa lagi dengan saya desi ayu di resep masakan hongkong sehari-hari hari ini saya ingin berbagi resep tumis telur hitam daun ketumbar penasaran bagaimana keseruannya apa saja bahan-bahannya simak video saya sampai dengan selesai jangan di sekit agar tidak gagal di waktu memasak hai 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 nah disini bahan-bahannya teman-teman seperti yang kalian lihat sudah saya sediakan setengah jadi saya mempunyai dua ikat daun ketumbar yang sudah saya cuci bersih dan sudah saya rendam menggunakan air garam selama dengan 15 menit 4 butir telur hitam yang belum saya kupas kulitnya 1 buah wortel kecil ukuran kecil yang saya iris tipis dan menyerong seperti ini bumbu tumisnya disini saya mempunyai 3 siung bawang putih 1 ruas jahe 2 siung bawang merah semua bahan sudah saya cincang kasar 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok makan gula pasir dan saya menggunakan di sini saus tiram sekarang kita kupas telur hitamnya terlebih dahulu nah ini telur hitamnya temen-temen yang pasti sudah saya cuci bersih ya temen-temen nah telur hitam tuh nggak perlu di rebus ya temen-temen ini telurnya tuh udah mateng sebenarnya ini saya beli yang 10 dolar 4 ya temen-temen temen-temen kalau yang di supermarket itu kalau di daerahku sini satu kota itu 20 dolar isinya 4 jadi telur hitam tuh seperti ini temen-temen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah setelah kita kupas seperti ini temen-temen kita cuci sekali liwat seperti ini aja ya temen-temen tiram pakai air seperti ini setelah kita kupas dan kita cuci ini satu butir kayak gini kita belam menjadi empat teman-teman seperti ini porsinya boleh ditambah ya teman-teman kalau kalian orang banyak porsinya boleh ditambah atau boleh dikurangin disesuaikan saja ya teman-teman nah seperti ini teman-teman seperti biasa teman-teman kita nyalakan api panaskan wajan lalu kita kasih sedikit minyak tunggu minyaknya panas setelah minyaknya panas kita tumis bawang merah, bawang putih dan jahe yang sudah saya cincang kasar kita tumis sampai dengan harum oh ya teman-teman terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir menyimpan video saya buat yang sudah subscribe semoga kebaikan kalian semua selalu dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kemudahan dan kelancaran setiap langkah dan urusannya rezeki yang berlupa umur yang panjang badan yang sehat amin ya rabbal alamin buat yang baru hadir ataupun yang baru bergabung dengan channel saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, subscribe dan share ke media sosial Anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya setelah seperti ini teman-teman kita masukkan wortel yang sudah kita potong-potong seperti ini ya teman-teman lalu kita tambahkan sedikit air kita masak wortelnya sampai dengan matang ya teman-teman tambahkan gula pasir kaldu bubuk dan saus tiram saus tiramnya disini kita tambahkan disesuaikan aja dengan selera ya teman-teman disini saya tambahkan lebih kurang 1 sendok makan kira-kira aja ya teman-teman karena saya sudah biasa masaknya jadi sudah biasa takeraknya sudah tahu dan pasti pas seperti ini teman-teman lalu kita tunggu sampai dengan wortelnya setengah matang nah udah seperti ini teman-teman lalu kita masukkan daun ketumbar ini daun ketumbarnya sudah saya potong-potong ya teman-teman seperti ini setelah itu kita masukkan telur hitam yang sudah saya potong-potong setelah seperti ini teman-teman lalu kita masak selama dengan 3 menit setelah kita masak selama dengan 3 menit teman-teman lalu kita koreksi rasa sekira rasanya sudah cukup lalu kita matikan kompor kita masukkan ke wadah dan siap untuk disajikan selamat menikmati nah ini dia hasilnya teman-teman tumis telur hitam daun ketumbar terima kasih sudah nonton video saya sampai dengan selesai semoga bermanfaat saya akhiri resep hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di next video dengan resep yang baru bye-bye sampai jumpa selamat menikmati